selamat menikmati baik banget nih Pak Joni, ntar kayaknya dikasih mie ayam ntar oke, ini tempat apa nih Pak? ini tempat CNC jadi produksinya ini lebih khusus buat pat pat racing terutama untuk yang modif-modifan lah modif-modifnya custom berarti ya? custom, custom jadi ini lebih ke racingnya ya, bukan trossnya ya oke ini sih ya Pak? jom nah ini produksinya untuk modifikasi head ya oh ubah sudut, terus kemudian ubah diameter, seperti itu oh ini ya berarti ya? iya, bagian-bagiannya bagian ini berarti? betul, betul oke kita menggunakan musim CNC CNC oh jadi patacis ya, otari table kira-kira untuk satu produk ini dikerjainya berapa lama nih Pak? setelah kita hampir 30 menitan lah 30 menitan? iya, pasti oke lumayan singkat waktunya iya hehehe pantes antriannya ini panjang banget, banyak iya, alhamdulillah oke terus apa lagi nih Pak? ini nanti buat bossnya kan? oh, boss clapnya ya? iya, boss clapnya terus ini buat ringnya oh, ini seating clapnya lah gitu ya? seating clapnya, jadi materialnya ada yang albron, ada yang BCU, tergantung dari permintaan oh, kalau yang ini apa? ini albron albron harganya berapa Pak kalau pakai albron? albron harganya sekitar 800 ribu ya 800 ribu? nah untuk modifnya aja modifnya aja masuk headnya gitu wow hanya proses sama pasang itu ya? wow, wow untuk bahan yang satu laginya berapa? kalau BCU lebih mahal, sekitar 1,1 sampai 1,2 wow tapi jarang yang order jarang yang order hanya tim-tim khusus aja lah oke, kita lanjut kemana lagi Pak? kita lanjut ke samping sebelah buat custom buat bikin step, triple plan oke siap, ini hai dulu dong, hai dulu ini lagi pada kerja nih dari SMK mana nih? TKL nih TKL? TKL? dari SMK mana? SMK 2 Cimahi SMK 2 Cimahi menguntamakan buat PKPKL yang mau magang ya magang kita kasih kesempatan oke, mantap nih jadi biar bisa kasih istilahnya kemanfaatan lah buat yang lain oke oke, say hello dulu nih teman-teman yang lainnya oke, nanti ada di Youtubenya 71 Racing ya oke, bye-bye kita lanjut lagi nih kita buat bak kopling ya bak kopling ya ya jadi kita bak kopling kita bukan nabal-nabal lah gitu ya jadi cetakannya juga merknya SND jadi bukan ini tipe buat blade ya 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 blade yang 110 110 jadi ini langsung cetakannya langsung kita ubah nah, di dalamnya ini nggak sesuai dengan yang standarnya artinya memang contoh yang tipe kopling ini kan harus ada seperti ini tambah-tambah yang kaging lah gitu ya nah, kita full di proses CNC nah, ini mesinnya nah, ini mesinnya nah, itu lagi geliting ya oh, lagi diganti ya dia ya ya, lagi diganti bulannya oke, kita bisa lihat lebih detet ya oke lagi diganti dulu karena prosesnya dalam satu proses maka tingkat kepresisiannya sangat tinggi ini sudah ada jignya sendiri ya? nah ini kita jaga kualitasnya kalau yang ngerti ini angka-angkanya tuh gerak-gerak jalannya tuh ini menunjukkan yang Z nya lagi gerak nih sisi Z nya oke kita mau jalan kemana lagi pak? kita ke pake nya oke oh banyak banget ini blok-bloknya oke nah ini produksi buat yang custom-custom jadi buat custom? iya jadi kayak kita sekarang ini sedang buat untuk penjepit setang apa ya? penjepit setang untuk yang CRF buat yang CRF 150L yang CRF yang lagi rame-ramenya ya pak? nah ini juga buat triple clamp buat clamp ya? iya triple clamp ini ini buat motor drag apa gimana ya pak ya? ini drag ada juga kemudian buat spot juga ada oh gitu iya ada di motor yang mahal ini bahannya apa nih pak? ini bahannya Duralium Duralium ya Duralium utuh gitu ya kemudian kita prosesnya di sini dari bahan kotak gitu ya pak ya? dari bahan kotak nah mungkin contohnya seperti ini oh jadi ini bahan sampai proses seperti ini lah ya ini contoh aja nih iya contoh bukan bahan sebenarnya jadi bahannya yang darinya gede satu utuh langsung dibikin jadi kayak gitu ya oke dari sini kekuatan mantap mantap kita minimal pakai seri 5 tapi ada juga yang minta seri 7 kita penuhin oh Duraliumnya jadi kalau Duraliumnya semakin tinggi itu semakin ulat semakin ulat semakin ulat dan semakin kuat juga? kuat oh gitu jadi ada seri 5 seri 6 seri 7 oh gitu jadi teman-teman harus tahu juga ya kalau beli barang ini serinya seri berapa gitu? karena kalau lebih tinggi serinya harganya akan semakin mahal per kilonya oke oke kalau seri 5 itu sekilonya sekitar 85 ribu seri 7 itu sekitar 100 sampai 110 per kilo per kilo wow lebih mahal dari beras hahaha nah itu prosesnya oke lagi setting ya oh ini lagi proses? buat setting 0 nya oh titik 0 nya ya Pak ya? titik 0 nya iya boleh tanya kalau perangkat ini oke ini Mas Wahyu ya? iya Mas Wahyu masih sendiri kah Mas? enggak oh enggak oh takut ya takut ya ntar kan bisa promo nih ini lagi diapain Mas? ini lagi di setting di setting di setting lagi di cari titik 0 nya ya? iya tapi ini bendanya udah jadi? ini udah jadi jadi ini buat pakai motor motor sama motor juga oke ini udah dapet oh udah dapet waduh 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 pusing 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 teman-teman pasti pusing ini kalau saya agak sedikit ngerti ini iya oke kita kemana lagi nih Pak? nah ini kalau yang ini bagian untuk CNC latenya ya iya di CNC latenya itu kita buat manifold nya kenal pot gitu ya oh gitu kita buat sendiri ini juga manifold kenal pot gitu ya terus kemudian banyak produksi kayak model atau kebetulan nggak ada di sini ya oh lagi udah di bawah ya ya kayak model buat motor atau apa nah ini contoh gambarnya ya oh ini dari gambar tekniknya nih iya dari gambar tekniknya memang kita nggak kasih top S&D lah iya karena ini kan produksi internal ya iya jadi seperti ini aja mau bikin apa gitu ya bisa juga ya custom juga ya iya nah ini kayak model bikin ring tadi iya yang material Albron di sini ini prosesnya wow mantap nah ini komstir juga komstir juga komstir juga buat frame yang CRF 230 yang modifan buat mesin tiket mesin itu oh ini batangnya ya ini komstirnya kita buat sendiri ya wow mantap 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 banyak banget nih semesinnya oke untuk yang CNC di sini aja di sini aja jadi kalau untuk mesin CNC ada berapa banyak nih pak kita mesin CNC itu kondisinya milling itu ada 6 bukunya ada 3 oh 5 asisnya tadi ya iya 5 asis iya kita lanjut ke itu aja ya tempat develop oke boleh lah supaya kita lihat fasilitas CCD Racing seperti apa oke berarti developnya ada lagi videonya ada lagi videonya ketemunya sama pak Jonny lah iya kita isilahnya karyawan segala bidang oh oke oke kita akan pamit di video yang part ini oke terimakasih pak Jonny